Setelah itu TNI siap untuk melaksanakan upaya pembebasan Sandra WNI di Filipina. Berbagai cara pun akan ditempuh termasuk masuk ke dalam wilayah Filipina. Pemerintah Filipina telah mengizinkan TNI untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok teroris. TNI pun siap untuk melakukan patroli bersama Filipina dan Malaysia untuk menjaga keamanan di perbatasan ketiga negara. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menganggap kelompok Abu Sayyaf sudah melewati batas karena hanya WNI yang merupakan objek sandera mereka. Untuk itu segala cara dan upaya juga akan ditunjukkan TNI agar tidak ada lagi penyanderaan terhadap warga negara Indonesia.